Hai memang isunya begitu bisik-bisik tetangga saya maju jadi wakil gubernur memang terdengar calon dua siapa dengar ya ini kan kalau di partai ini kan main bisik-bisik tetangganya yang seru kan calonnya dua mah pasti kalau kita hitungan survei Bang Anies nomor satu ya berarti emang namanya muncul muncul semua muncul di aku itu juga kedua ahok apa-apa muncul ya kan saya pernah ditanya Bang nih jadi wakil gubernur nggak apa-apa saya bilang nggak ada masalah pengabdian itu bukan pada jabatan ya tinggal pembagian kerjanya yang jelas aja gitu ya Pak Jokowi tahu namono adalah pd perjuangan dia tahu Rano Karno pd perjuangan maaf Pak Jokowi 20 Oktober selesai iya akan ada presiden baru Pak Prabowo Pak Prabowo tahu Pramono Anung ini bukan bukan Gerindra pd perjuangan kalau dia enggak suka dia mau titip pasti dititip orang dia jadi saya bisa yakin tidak ada titipan dalam 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 konsultasi pilkada besok ini kan jujur nih kita ini kan hasil MK kemarin Iya setelah ada putusan kalau nggak ada putusan MK kita juga nggak tahu bagaimana selesai artinya Jakarta juga nggak tahu bagaimana tanggal berapa enggak gua cuma mau buktiin gua nggak tahu kok yakin menang iya Allah gua nggak tahu punya perasaan kok menang halo Assalamualaikum Waalaikumsalam kalau Betawi bilang encing Didi kita panggil kayaknya enakan Bang Dul ya iyalah ngapain lu ngambil gua Bapak enggak tahu capek kayaknya se-Indonesia mah taunya Bang Dul dah iya nggak lo percaya nggak di apa itu zaman dulu abang jadi gubernur di Banten nggak pernah dipanggil Pak Gok panggil apa Duh Duh padahal gitu udah pake jengkol oh tapi sehat Bang ya Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ini udah udah riuh nih setelah kemarin di ya 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 dengan Pak Pramono Maju Piyogop DKI bener-bener ya terupdate sih udah mulai soan ke indah kemarin sama Pak Voke dan rencana kan Bang Dul juga mau ketemu sama mantan-mantan gubernur lain-lain Bang Yos kita mau ketemu Bang Yos itu bisa diceritain gimana tuh Bang Dul tujuan dari soan-soan itu Bang ya ini kan sebetulnya disiplin ilmu dari seorang birokrat ya ini jujur bukan bukan ibu artinya usulan saya tapi ini ide lebih kepada Mas Pram dia bilang Dul kayaknya kita mesti ketemu sama mantan-mantan gubernur nih karena biar bagaimana kita mesti paham visi mereka apa aja sih paham tuh bukan berarti kita nggak ngerti tapi kita kan mesti tahu karena pembangunan nanti kan berkesenambungan saya bilang saya setuju saya setuju Mas saya juga ya maaf kayak Bang Yos Bang Yos dulu waktu jaman dia jadi gubernur DKI pertama nama Bang Yos tuh yang ngasih saya oh gitu ceritanya iya jadi waktu dia pindah dari Pangdam Jaya jadi gubernur dari rumah tugas dia di Menteng ke rumah gubernur itu juga pake operate juga oh gitu keluarga si Dul yuk yang ngantel Bang Yos nih bisa diwawancara beliau nah waktu itu saya bilang dia juga nanya Dul aku panggilannya bagus apa ya apa Yoso gue bilang jangan Yoso kagak ada orang Betawi namanya Yoso gitu kan apa yang yang cocok Bang Yos aja cocok ya cocok ah singkat kata mulaktadlah sama Bang Foke, Bang Fauzi kemarin kita ketemu yang dalam tanda kutip kenapa kita ketemu Bang Fauzi di di Museum Muhammad Nusni Tambrin iya Muhammad ternyata ada tujuan dia dia bawa bawa Mas Pram dan saya kesitu ini sejarah Jakarta gitu walaupun Jakarta itu pahlawan bukan hanya Muhammad Nusni Tambrin iya bang tapi Muhammad Nusni Tambrin itu ujung tombak dari image image DKI oh gang semua gang adalah Muhammad Nusni Tambrin jalan kan itu zaman Bang Ali Sadikin oh nama jalan zaman iya kan nama itu jalan semua Muhammad Nusni Tambrin nah jadi singkat kata saya setuju minimal kita akan menyaring apa sih harapannya karena tentu setiap pimpinan daerah itu bukan tidak selesai tapi enggak tuntas range waktu 5 tahun itu enggak panjang pendek sangat pendek 2 periodu 10 tahun itu sangat terbatas saya pernah mengikuti sekolah ilmu pemerintahan dihitung-hitung idealnya sebuah proyek pembangunan perencanaan itu berkisar 11 sampai 12 tahun 1 periode Bang berarti artinya 2 periode bisa sampai 22 sampai 24 tahun betul 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 makanya kenapa sekarang diimplementasikan kepada dengan pimpinan desa kepala desa sekarang 9 tahun iya karena perencanaan itu bayangin 1 tahun itu mungkin baru pengenalan iya kan pengenal semua atau ya struktur pengenal semua pengenal ini bisa pengenal personal bisa pengenal alam makanya kenapa dibilang kenal enggak kotak yang ditinggal harus kenal walaupun enggak harus semua tahu kita kenal nah jadi singkat kata setiap pimpinan daerah siapapun pasti dia punya visi iya nah visi itu pasti berkesenambungan contohnya pada waktu dia selesai menyabat pasti dia akan menyerahkan surat pertanggung jawaban ini harus kita baca apa sih yang udah dilakukan dia lakukan bla 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 apa yang belum sampai bla 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 kita koneksi itu yang dibilang kok apa namanya berkesenambungan nah jadi satu kontek kita besok ketemu dengan mantan gubernur tentu silaturahim ya yang kedua kita perlu masukkan dari tokoh-tokoh ini kalau bahasakan kalau kalau kita dipercaya oleh masyarakat DKI memimpin kota DKI DKI ini nah tentu dengan basic-basic yang memang sudah mereka lakukan ya berarti kan dilihat program mereka saat menjabat apa yang masih rileks bisa dilanjutkan apa yang perlu ditingkatkan gitu ya bang ya betul nah setelah bang Foke siapa bang rencananya setelah bang Foke pasti larinya mungkin ke mungkin ke Pak Jokowi tapi kalau bedanya Pak Jokowi itu kan beliau sama Mas Pram sering ketemu lah nah komunikasi lebih gak penting kemudian sama Ahok itu kan Ahok walaupun satu partai kan tapi kita secara formal kita harus ketemu juga ngobrol gimana kan kemudian nanti juga mungkin sama PJ Pak Heru ini ya karena kan apa yang kita akan lanjutkan itu adalah RPJ MD nya atau rencana pembangunan jangka menengah daerah dari PJ ini ya setelah dia melanjutkan nah selain apa lihatnya oh begitu karena apa APBD kota DKI atau DKI itu sudah diketuk untuk APBD 2024 2025 anggarannya 85 triliun apa saja anggaran itu oh ini ini oh pendidikan ini kesehatan ini ini dulu yang harus kita lakukan ya kita gak bisa ngajuin visi misi kita visi misi kita kita siapkan untuk perubahan oke anggaran perubahan itu biasa di bulan-bulan Agustus baru kita bisa maaf maaf contoh tiba-tiba kan waktu itu makan siang gratis iya dan belum ada di Pak Jokowi iya betul begitu Pak Prabowo jadi Presiden dimasukkan lah iya program itu ada program itu baru bisa dimasukkan di tahun 2025 gitu kan itu itu mekanisme kepemerintahan yang wajar yang normal iya maksudnya Bang Dul kan juga udah pernah di Banten udah ada lah pengalaman di pemerintahan daerah saya insyaallah 11 tahun di Banten ya artinya bukan sok tahu tapi paham iya sebetulnya pemerintah daerah itu dimanapun daerahnya kecuali pusat itu cuma punya dua tugas yang pertama yang dibilang tugas wajib yang satu tugas pilihan urusan wajib urusan pilihan iya urusan wajib itu apa kesehatan pendidikan lingkungan perubahan infrastruktur itu wajib iya dipilah lagi nih pendidikan apa aja ada paut ada TK ada SD SMP segala macem oke beasiswa ada berapa jumlahnya kemudian sasaran seperti apa iya kemarin kan rame buruh honorer diberhentiin diangkat lagi iya iya itu kan harus dibenahi gitu kan artinya itulah dalam kaitan pemerintahan itu cuma dibagi dua urusan yang dibilang wajib dan pilihan betul itu aja yang paling enak kalau pemerintah daerahnya itu punya uang enak DKI punya uang enak tuh ngaturnya enak ngaturnya 85 triliun kita mau bikin apa tapi ada daerah maaf yang gak jauh dari DKI jauh dari itu deket bante iya tanggerang lumayan PAD nya tinggi kabupaten tanggerang lumayan tapi maaf pandeglang lebak PAD nya rendah oh itu juga harus dipikirkan oleh DKI karena ini wilayah penyangga iya wilayah penyangga nah makanya hampir setiap tahun pemerintah Pemda Provinsi apa namanya DKI atau DKJ itu pasti memberikan hibah kepada daerah penyangga yang dibilang Jabode Tabek Punjur iya gitu iya nantinya ada Cianjur yang tadi ke depan iya termasuk Cianjur betul itu termasuk makanya dibilang Jabode Tabek Punjur gitu iya Cianjur bang itu kalo ngomong-ngomong ketemu sama mantan gubernur sebenernya kan sepekan selam daftar KPU justru orang pertama yang ketemu kan Pak Anies Baswedan nah itu yang namanya berkah anak soleh tuh itu sengaja atau gimana tuh engga 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 jujur engga mungkin lah sengaja kita engga mungkin mendesain itu maaf dengan beribu maaf apakah bang Anies yang sengaja ngejar kita kayaknya juga engga kayaknya juga engga nah singkat kata hari itu saya tuh ada dua ada dua kegiatan sebelum kita jalan pagi itu jam 6 saya udah jalan dari rumah karena komunitas S56 saya kan di S56 iya jadi anak 6 anak 9 anak 11 kita bikin fun walk jalan ya biasa lah kita jalan-jalan sehat lah istilahnya saya cuman membuka ini aja start iya kan karena saya denger Mas Pram mau goes tadinya mau goes ya kalo Mas Pram mono itu kan memang goeser iya hobi dia iya hobi setiap hari dia goes kan di car free day wah ya udah aku deket aku di ya di belakang itulah di belakang hotel apa tuh base kita disitu jalan lah saya kesana dari ketemu Mas Pram di depan di jalan raya kita jalan aja Mas ha kok jalan saya bilang ayo wab udah Udah ntar mas sampai mana kita belok aja Ntar kita naik bus Asik-asik jalan Sampai juga kita duku atas jalan Sampai duku atas Apa namanya depan hotel Kita naik busway Ya selain memang memperpendek jarak Kita juga dalam tanda kutip Kita mempelajari Ya itulah ilmu-ilmu yang secara Secara gak langsung kita temui Termasuk kita denger Bang Anies ada definisi Katanya ada definisi di ujung kan Oh harus itu Yuk kita temuin aja kalau ada sana Jalan kita kesana Oh jadi memang gak terencana itu ya Sama sekali yang saya pahami Gak terencana Yang saya pahami Jalan kita sampai HAI ngider Terdengarlah Bang Anies udah gak ada Kita gak tau deh dimana Udah gak ada Udah Kita naik busway Dari yang stasiun finisi depan HAI itu Langsung ke Sampai depan GBK Sampai situ udah Kita jalan menuju mobil Saya udah bawa pisah begini Anak-anak bilang Bang tuh ada Bang Anies Ada Bang Anies Dia lagi berhenti di ujung jalan Pakai kaos hitam Ya Mas Palm Lihat tuh kita kesana nih Mas Yuk Jalan lah kita udah Ngomong selu 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 Temen-temen nanya Gimana Bang Anies Gue bilang Waduh kalau Bang Anies mau bantu kita Asik nih Soalnya kan ketemu itu kan Jadi munculnya banyak tuh kan Karena di hari Senin pas pengumuman itu Bang Rano kan hampir berapa jam tuh Bener-bener Yang di kantor DPP itu Bener Dua jam saya dampingin Bang Anies Nah itu disitu sebenernya udah Udah detik-detik Udah mau diumumin ya sebenernya ya Bang Kan fotonya viral tuh Betul-betul begini Jadi hari itu Memang itu kan udah menjelang tanggal 26 kan Dimana pendaftaran 27-29 Ada tiga ada beberapa wilayah yang belum diumumkan Termasuk Jakarta Jabar dan Jatim Jatim Termasuk itu Saya gak tau Apakah hari itu ada Ada pengumuman di hari itu Cuman memang Waktu itu sebelumnya Bang Anies pernah Orangnya Bang Anies pernah Bang Anies mau ketemu Mau mampir ke warung Silahkan aja Singkat kata gak sempet ke warung Kesini nih Gak sempet Belum sempet ketemu Nah akhirnya waktu itu Timnya tanya Bang ada dimana Aku ada di BKN BKN tuh ada di gedung B Di belakang DPP Ya satu area Satu area Dan memang kalau DPP itu Sudah SOP Kalau apalagi Saya kan maaf Saya kan ketua DPP Iya Bang Pasti saya ikut rapat Mempersiapkan Pilkada se-Indonesia Bukan hanya Jakarta Kita siapin itu kan Nah jadi hari itu Saya memang pakai baju seragam Dan pakai topi Itu wajib Hukumnya wajib Bagi SOPnya lah Baju merah itu Bukan karena tahu bakal disebut Atau deklarasi Enggak Gak tahu Oh bukannya udah Pak Pak Hanis kan udah pakai kemeja merah tuh Mungkin Saya gak paham Artinya saya gak paham Artinya memang Sebelum Maaf nih Seminggu sebelum saya Dipanggil oleh Ibu Ketua Umum Saya memang terdengar istilahnya bisik-bisik tetangga Siapapun gubernurnya Siapapun gubernurnya Wakil gubernur Lodol Gitu bisik-bisik tetangga Di internal PDP nih Internal Oh udah begitu tuh Pokoknya Udah kan Kita ketua DPP kan Aku bilang lu gila Emang gak ada yang lain Aku bilang gak ada Gue di komisi 10 aja deh Terus Ya udah ada fokus Makanya maaf Kenapa jujur Saya sebetulnya Tidak maju di Banten Alasan saya ingin fokus di komisi 10 Oh Kan kepilih juga lagi Saya kepilih juga kan Tapi saya juga Banten Jadi memang pilek itu menjadi tolok ukur saya Di Banten saya istilahnya nomor 3 Nomor 1 nya Mbak Aire Nomor 2 sahabat saya dari PKS Nomor 3 saya Itu menjadi tolok ukur kekuatan gitu kan Nah itu salah satu Kedua Yang paling berat waktu itu pemikiran Waduh ini kalau maju Mesti menang kan Iya Soalnya kalau kalah DPR mundur Ya udah ibarat itu Itu kan udah pasti itu Tinggal dilantik Lolos lagi Kalau DPR insya Allah Saya kan masuk lagi Artinya tanggal 1 Oktober Pelantikan lah Makanya saya udah ngobrol Sama iya Sama istri Sama teman-teman Gimana Konsekuensi pertama ini Kalau saya maju Dalam tanda kutip Harus menang Karena kalau kalah DPR saya mundur Habis saya Pengertian habis ya Selesailah saya Artinya Ya Sebagai Sebagai Ya sebagai orang Partai Tidak bisa mewakili Itu sebuah kegagalan kan Nah itu yang membuat Perhitungan saya Ah DKI juga Gak usah maju lah Cari aja orang lain Saya udah ngomong Sama teman-teman DPD Nah mereka nanya Bang maju gak Udah Cari aja lah Gue mau fokus di Komisi 10 Udah Oh ke DPD-nya PD-PDKI udah ngomong Nah singkat kata Memang isunya begitu Bisik-bisik tetangga Saya maju jadi Wakil Gubernur Memang terdengar Calon dua Siapa? Terdengar Iya Ini kan Kalau di partai ini Men bisik-bisik tetangganya Yang seru kan Calon dua siapa pertama? Calonnya dua Pasti kalau kita Itungan survei Bang Anies nomor satu Iya Berarti emang Namanya muncul Muncul Semua muncul Di aku itu Kemudian juga Kedua Ahok Muncul Saya gak berani Nanya saya sama siapa Kan gitu Ya kita kan namanya Petugas partai Mesti siap Siap perintah Dan saya tahu Posisi saya ada di mana Saya pernah ditanya Bang ini jadi Wakil Gubernur Gak apa-apa Saya bilang gak ada masalah Pengabdian itu bukan pada jabatan Tinggal Pembagian kerjanya Yang jelas aja Gitu kan Nah udah Tapi jujur Lagi saya nunggu Saya nimbang Aduh ini kalau memang saya Saya apa namanya Maju Maju Sama siapa ya Udah ada pemikiran sih Udah ada ya Kalau memang Ini begini Ini begini kan Tapi saya udah ngomong Sama istri Ya saya ngomong sama tim Ini kalau memang bisa Udah deh gak usah maju Oh dari hatinya Udah ngomong gitu Udah begitulah Itulah yang saya siapkan Pada waktu hari Senin Saya dipanggil Ibu Ketua Umum Pas datang ke DPP itu Bukan Harus rasa maaf Saya dipanggil Dipanggil Ibu Ketua Umum Iya Jam makan siang Saya dipanggil Saya udah mempersiapkan Untuk tidak maju Dan saya ingin di Komisi 10 Oh siap Kira-kira nyiapin jawaban Dengar segala macam konsekuensinya Iya Ya kalau kita gak patuh Ya itu konsekuensi Iya Partai ini kan kader Artinya kalau memang Mungkin saya diambil Ditindak sampai Dipecat DPP Itu konsekuensi Iya Karena Saya lebih form Ah angguran saya disini Udah Sikat kata Saya waktu Makan siang Kebetulan Ibu ngajak saya makan siang Di rumah Langsung beliau Nah Ini saya bicara Sebagai Ketua Partai Ibu Mega nih langsung Hak progresif saya Dan tidak ada diskusi Oh begitu perintah Siap Perintah Kamu saya tugaskan Jadi wakil gubernur DKJ Aduh Kenapa Waduh Saya boleh aduh dulu Saya mau tanya Siapa gubernurnya Kan gitu Oh abang disitu nanya Saya nanya Langsung nanya Gitu loh Siapa bu Gubernurnya Gubernurnya adalah Mas Pramono Anu Kaget saya dong Waduh Kok kaget bang Jujur saya kaget Kan gak ada dalam pembicaraan Oh karena dalam bursa Gak ada sama sekali ya Gak ada kan Dalam pembicaraan Gak ada dalam bursa Gak ada Walaupun jujur Bukan saya curiga Tapi bertanya Pada waktu Bang Anies dateng Mas Pram ada Mas Pramono ada Ya dipanggil ibu Memang gak tau acara apa Saya gak paham Itu kan DPP Nah singkat kata Saya bilang bu Ijin Mas Pramono bu Iya Mas Pramau bu Harus mau Ini perintah Kok gitu kata bu Mega Saya bilang Bu Ijin Saya masih blank Waktu itu Kesatu Saya mau ngomong Gak bersedia Itu gak keluar kan Ya Ya kedua Ibu bilang Nah ini yang bikin saya Apa ya Ter Duduk saya agak Terundur Dan saya agak Tersentuh Sangat tersentuh Dia bilang Kenapa Mas Pramono Saya perintahkan Menjadi gubernur Sebentar lagi DKI ini akan ditinggal Jakarta ini akan ditinggal Maksudnya apa bu Ijinya akan pergi Iya Dia akan menjadi Jakarta DKJ Nah setelah DKI ini Tidak jadi ibu kota Jakarta mau jadi apa Saya satu mikir Kedua ibu nunjuk Kamu kan Betawi Kalau Jakarta gak ada Betawi ada dimana Waduh Saya mungkin Kalau orang bertanya Apa saya asli Betawi Mungkin saya tidak asli Betawi Bapak saya Sumatera Barat Tapi ibu saya orang Betawi Iya Itu Apa ya Kayak Apa ya Merinding Merinding saya Loh Kok ibu berpikir Tengang Jakarta Yang saya tahu kan Ibu ini kan nasionalis Beliau Presiden lah Presiden kelima Nasio Indonesia Raya Kok dia care Dengan yang namanya Jakarta Jakarta Gitu kan Saya bilang Terus bagaimana bu Loh itu tugas kamu Harus bagaimana Itu yang saya anggap Hanya Pramono sama kamu Sudah Kamu temuin Pramono Saya kenal mas Pram Cuman jujur gak deket Beliau senior Beliau senior Sekjen Saya belum menjadi kader Empat kali periode Itu kan Kemudian Saya pernah ketemu Waktu ya rapat terbatas Waktu saya jadi gubernur Di beberapa kali Ketemu Tapi gak incat Kalau beliau kan Sekkap Bukan seknek Jadi artinya seperti Malam saya ke rumah Ketemu mas Pram Mas Pram udah tahu nih Apa belum Udah tahu duluan Apanya Udah tahu dari omega Dia jadi Kan dia dipanggil duluan Oh udah tahu duluan Sebelum saya dipanggil Mas Pram dipanggil dulu Mas Pram juga Aduh Ada cerita Mas bu Mas dia panggil Mas Dul Aku juga kaget Ibu print Makanya dia bilang Aku cuman minta izin dua Apa Izin istriku Sama izin presiden Karena maaf Beliau kan masih seskap Ya udah Kamu telpon istrimu Dia bilang Mas Pram bilang Telepon lah Istrinya kan Istrinya bilang Ya kalau udah perintah Bismillah mas Maju Ya singkat kata Mungkin beliau juga Ya mungkin minta izin Kepada Pak Jokowi Sebagai presiden Yang selalu beliau sampaikan Pak Jokowi mendukung Karena itu kan hak Politik mas Jadi singkat kata Waktu saya ketemu Di rumah beliau Malam tuh Beliau nanya Mas percaya gak sama aku Percaya gak sama aku Saya bilang Saya percaya mas Cuman maaf nih mas Ini gak level kekecilan Buat mas nih Gubernur Wah enggak lah Saya udah Selesai tugas saya katanya Ini memang ternyata Tugas kita harus Membangun Jakarta Dari awal Ya karena itu Beliau juga Ibu ngomong itu Ini Jakarta akan ditinggal Setelah itu Jakarta akan dimana Mau jadi apa Apa ini positioningnya Kalau ibu kota jelas Sekarang mau apa Mau kota global Mau kota budaya Mau kota jasa Mau kota apa Karena Jakarta ini Gak bisa sendiri Jakarta ini juga punya Sister city dengan beberapa Kota di negara lain Ini harus Connect Connectnya harus ada Gitu loh Nah jadi itu yang menarik Setelah saya mendengar itu Wah udah Saya bilang saya bismillah bu Mantep udah tuh Mantep Habis itu ada tuh bang Ketama bang Mas Pramono berdua Akhirnya ketemu Bu Mega setelah Bukan ketemu Video call Oh langsung video call Ya Bang Dul ketemu Saya ke rumah mas Pram Kita ngomong sebentar Bismillah mas Bismillah Oke aku telepon ibu Laporan bu Ini saya lagi sama bang Dul Oh mas Pramdul Ya udah Kita bismillah Maju bu Kita siap Oke Ya udah Kita siap bu Tanya Mas gimana nih Kapan Besok kita daftar Lah gak pake deklarasi Gak perlu deklarasi Iya gak ada tuh deh Biasanya ngomong pasto Kan dibacain dulu Satu-satu Ditampilin Ya kita Waduh mas Kita gak deklarasi Gak perlu Kita daftar besok Wah Siap apa Ya gak siap Ada oplet Udah bawa oplet Berarti malam itu Judulnya dua orang kaget Ketemu Waduh Dua orang kaget Terkaget-kaget Yaudah Apa yang ada Kita kumpulin Dulu ya panggil Tanjidor Panggil marching band Panggil ini Panggil Ah udah Kebetulan maaf Aku kan di BKN Kebudayaan Badan Kebudayaan PD Perjuangan Jadi ya Adalah Sanggar-sanggar Yang bisa kita panggil Secara cepat Udah siap Malam jam setengah sembilan Kita teleponin Masing-masing Wah Kapan pak Besok jam berapa Jam sekilan Ngumpul di DPP Seru Seru Emang itu kejutan juga Memang semua jadi kejutan Jangan kan orang kita yang terkejut Apalagi orang Tapi kan Bicara tadi kan Yang muncul sebenarnya kan dua Pak Anies Pak Basuki Tiba-tiba kan Mas Pramono Nah itu Mungkin kan tadi Ngomong bicara bisik-bisik Di internal Bisik-bisiknya apa sih Kalau akhirnya Dua orang ini Bukan dipilih Bu Mega Tapi Mas Pram Ada gak tuh Bisik-bisiknya Malam itu Saya diskusi Sama Mas Pram Mas Kira-kira kriteria ibu Milimas Apa ya Aku nanya Aku juga mikir Apa ya Dia juga bingung Dia juga bingung Cuman kan ibu bilang gitu Jakarta akan ditinggal Ibu kota gak ada Ini Jakarta mau seperti apa Wah Kalau itu pertanyaannya Maaf Maaf Tidak mengecilkan Arti Bang Anies Sama Ahok Kalau untuk administrasi kepemerintahan Administrasi negara Pramono adalah orang yang paling tepat Untuk memimpin Jakarta Dalam situasi ini Dengan segala pengalaman Dengan segala pengalaman Nah artinya begini Tentu kita lihat secara global Besar politiknya ya kan Di saat Jakarta pergi Dia hidup di satu Wilayah yang baru Yang dibilang IKN Ini pasti akan terjadi Stag Pasti Untuk melancarkan Stag ini Ini perlu yang disebut Harmonisasi Oke Oke Mas Pramono yang saya sangat tahu Dekat dengan Pak Cokowi Dengan Pak Prabowo Dekat Oh Artinya Setiap pemerintah daerah Itu harus kuat Harmonisasi dengan pusat Karena ini menyangkut kepada Pembiayaan Oke DKI punya 85 triliun APBD Tapi ada proyek APBN di pusat Yang adanya di Jakarta Ini juga harus dikelola Walaupun bukan kita eksekuter Tapi kita menjadi bagian pengawat itu Maaf Misalnya Giant Sea Wall Itu program pusat Bukan program Pemda Tapi efek dari itu Pemda harus antisipasi juga Singkatnya seperti itu Jadi kalau waktu itu Saya berpikir Kenapa ya Oh Mas Pram bisa menjadi jembatan Antara pemerintah pusat Dengan pemerintah daerah Oh gitu ya Itu intinya Ada orang nanya Berarti Mas Pramono Anung ini Gubernur Titipan Nah itu kan isinya Gue tahu lo menanya itu Gue yakin enggak Iya Karena begini Pak Jokowi tahu Pramono adalah PD Perjuangan Dia tahu Rano Karno PD Perjuangan Maaf Pak Jokowi 20 Oktober selesai Iya Akan ada presiden baru Pak Prabowo Iya Pak Prabowo Pak Prabowo tahu Pramono Anung ini Bukan Gerindra DPD Perjuangan Kalau dia enggak suka Dia mau titip Pasti dia titip orang dia Ngapain dia titip orang lain Yang memang bukan Istilahnya bukan Separtai Jadi saya bisa yakin Tidak ada titipan Dalam-dalam konsultasi Pilkada besok Ini betul-betul Apa ya Real Pilihan yang memang Masyarakat harus pilih Pertimbangan Matang Bu Mega Secara intuisinya Betul Saya jujur Saya pertama nanya Emang Mas Pram mau Harus mau Orang perintah saya Mikir saya Apa ya dasarnya ya Mas Pram sadar Oh aku ini udah 9 tahun Gak pernah ada di layar kaca Ya memang tugas Bukan disitu Aku konsep tau Tapi semua Pekerjaan presiden Aku tahu Apa yang dilakukan Pemerintah daerah Juga kita tahu gitu Jadi Maaf mungkin Dalam tanda kutip Jakarta dia tutup mata Dia tahu Ya udah ada gambaran Sudah punya dia gambaran Iya Soalnya kan Ini kan munculnya Adanya itu juga Dari internal PDIP Ketua DPD Jabar tuh Ya kan Yang Pak Anies Airnya batal Dikaitin dengan Dia menyebut kan Kang Ono kan Mulyono Dan geng Kayak gitu Nah itu Banggul gimana Gak ada Gak ada Kalau urusan DKI Gak ada sama sekali Semuanya intuisi ibu Dan kepentingan Kepentingan Jakarta Bukan kepentingan yang lain Gitu ya Maaf Ibu bisa cari yang lain Bisa Tutup mata aja ibu Pilih Ahok misalnya Cuman kan dihitung Semua dampak Iya kan Ada pertimbangannya Bisa ibu tidak pilih saya Ada misalnya Maaf DKI yang kuat kan Once Once Michael penyanyi Once Michael kan Dia kuat loh Artinya dia menang Pilih kadar DKI Bisa aja wakilnya Once Kenapa bukan Once Maaf ini analisa Tidak mengecilkan Oh Once belum punya Pengalaman birokrasi Tentu Kalau yang namanya sistem Demokrasi yang kita ini Popularitas Itu juga bagian Dari yang terharus dihitung Jadi oh mungkin Saya masih jauh lebih tinggi Dari antara sekian pilihan Bukan berarti kita Hebat-hebat sama Tidak Jadi apa pertanyaan ini Kenapa ya Kenapa ya Kenapa ya Itu kita analisa aja Ya saya 11 tahun Di pemerintahan Saya pernah jadi wakil bupati Saya pernah jadi wakil gubernur Dan saya pernah jadi gubernur Pertanyaannya apakah sama Banten dengan DKI Beda Problematiknya beda Banten tuh Geografisnya besar Tapi istilahnya Problematik tidak sebesar Jakarta Jakarta geografisnya Tidak kecil Tapi kepadatannya Lebih besar Artinya seperti itu Itu tentu punya Punya perhitungan-perhitungan sendiri Siang malem Penduduk bisa beda Beda Jakarta siang 14 juta Malem 9 juta Kalau Banten tuh kan konstan Iya Dia cuman ada Yang penuh tuh kan Hanya di Tangerang Raya kan Kota Tangerang Kabupaten dengan Tangsel Tapi wilayah Calogon Kabupaten Serang Pandegang Lebak Itu artinya Populasi statis Iya Gitu loh Nah disinilah Dalam tanda kutip Banten itu Cuma hanya dua Kabupaten yang Dalam kategori Kemiskinan Yaitu Pandegang dan Lebak Oke Gitu Tapi potensinya besar Belum terdevelop Iya Ini Bang Dul Berarti kan nih Ngomong-ngomong ke depan nih Tadi kan sempat disinggung Pendidikan Kesehatan Bang Dulnya mau Mas Pram nih udah Menggodok gak program Unggulannya apa sih Gitu Oke Artinya begini Saya juga tidak Pintar-pintar benar gitu Tapi dalam Dalam ilmu Kepemerintahan Apalagi undang-undang Pemerintah daerah Itu kita hanya punya Dua urusan Kebetulan Yang pertama Dibilang urusan wajib Ini urusan wajib Ini urusan dasar Kehidupan Pendidikan Kesehatan Apa namanya Lingkungan hidup Kemudian Ini menjadi urusan Yang wajib dilakukan Iya Bang Wajib nih kita pilah Mana dulu kita mau mulai Mau sehat dulu Atau mau pinter dulu Oke Nah kan artinya Kalau sehat Kesehatan Kalau mau pinter Pendidikan Ini kan nyangkut nih Iya Permasalahan kesehatan Di Jakarta apa Barangkali secara Infrastruktur Jakarta gak masalah Iya Tenaga medis Memenuhi kriteria Kemarin Saya minta maaf Saya Kita di Apa tes kesehatan Di rumah sakit RSUD Tarakan Itu Pemda punya Kualitas rumah sakit Standar internasional Udah top lah ya Wow Peralatannya lengkap Segala macem Dokter-dokternya juga Luar biasa Profesor beberapa Itu kan menjadi Tolong ukur kan Iya Orang kalau berpikir RSUD Pasti primitif Iya kan Minim nih pelayanan Minim pelayanan kan Gak semua Tapi pasar minggu RSUD cakep Nah Makanya pasar minggu Belum A tuh Tarakan udah kelas A Nanti di atas Masing minggu Kok datap pasar minggu Nah itu yang harus Disosialisasi kepada masyarakat Apalagi Semua rumah sakit RSUD Jakarta Di Jakarta ini Semua bisa Dirujuk Bisa merujuk Kesini Maaf Panggerang bisa berobat Disini Bekasi bisa kesini Depok bisa kemari Itu yang mesti dipaham Satu Kesehatan penting Penting Iya Tentu yang pertama Infrastruktur dulu Infrastruktur Jakarta Bukan sempurna Lengkap Tinggal kita naikin Upgrade Maaf Dulu mesin ronsennya Masih tahun sekian Gak bisa pak Sekarang udah begitu Oke Ganti Untuk memenuhi itu Iya Pak Alhamdulillah Kalau tarakan tuh Yang saya dengar kemarin Sudah hampir 400 400 tempat tidur Itu cukup Saya tampung Saya tanya kemarin Isolasi gimana Udah pak Kita siapa Sampai saya tanya Isang-isang saya tanya Ini kita Ya maaf Mudah-mudahan tidak terjadi Sekarang virus Cacar monyet Terjadi nih Siap gak? Siapa? Kita udah siap Untuk mempersiapkan Ruang-ruang isolasi Karena dulu pengalaman Covid kan? Nah artinya begitu Kemudian kita bicara pendidikan Nah pertanyaan kamu Prioritas mana? Gak bisa Yang dimana prioritas? Harus berjalan Wajib ini adalah dasar Jalan bersama Harus jalan bersama Tinggal persentasenya yang mana Oke Itu kebijakan pimpinan Oh gak bisa Pendidikan PPDB Nah ini kan yang selalu masalah Iya Pendaftaran murid baru kan masalah Tapi sebetulnya dibanding Maaf dibanding Banten DKI itu tidak semasalah daerah yang lain Karena infrastrukturnya sudah ada Sudah cukup Cuman belum banyak Enggak kompleks lagi PPDB ini kan problematiknya adalah Jumlah sekolah negeri Iya Kurang dibanding Dibanding siswanya Misalnya gini di Lulusan SD 18 ribu Iya Mau masuk SMP SMP cuman bisa nampung 8 ribu Minusnya banyak tuh Sisanya 10 ribu Iya Ini kemana? Kan harus ke swasta Betul Daya tampung negeri Gak buat Jadi yang pertama Harus dilakukan adalah Walaupun ini gak bisa Dalam waktu mepet Pendek Simsalabim Gak bisa begitu Kita harus membangun Atau menambah jumlah Sekolah Untuk Mengurangi Selisih ini Iya bang Iya kan? Berarti Sekolah Sekolah negeri Harus diperbanyak Kemarin ada yang nanya Bang Terus gimana Kalau lahan Kalau gak ada lahan Loh kita bisa naik ke atas Artinya itu perlu Kalau gak Gak selesai Satu Kedua bisa dibikin Skim misalnya begini Anak-anak kita Yang mempunyai nilai kriteri Yang memang Bagus Untuk dapat Biasiswa Dia sekolah Di swasta Tapi dengan Biasiswa Pemda Boleh Pemda DKI Fasilitas Boleh Di sekolah Di swasta Dibantu dengan Anggaran Pemda Boleh Kota Tangerang Melakukan hal itu Tangerang Selatan Melakukan hal itu Artinya ada Pemberta daerah Yang boleh Melakukan kebijakan itu Sekarang DKI Udah ada kayak gitu Bang? Itu harus saya pelajari Tapi artinya Sistem PBDB Masalahnya disitu Karena itu Bikinlah sistem Sonasi Afirmasi Prestasi Sebetulnya kan Untuk menyeleksi Yang 8000 ini Karena luber Untuk masuk Di negeri Untuk masuknya Misalnya itu Jadi itu tadi Oke kamu tanya Misal Lingkungan hidup Lingkungan hidup ini Kita tanya Jakarta ini Perlu hutan atau enggak Misalnya Kenapa dibikin Ruang terbuka hijau Itu kan untuk Ya kalau sekarang Barangkali maaf Bukan kita ngeduluin Ini kan memang Terjadi anomali cuaca Dalam arti kata Mungkin saja Semalam hujan Kita juga bingung Ini lagi panas-panas Tiba-tiba hujan Ini memang ekstrim Lagi climate change Nah ini sebetulnya Momen kita Untuk melakukan apa Mau benahi banjir Atau menambah Tata ruang Inilah momennya Ya Nah Cuman semua tuh Enggak bisa Sebulan dua bulan Enggak mungkin Nyambung yang tadi 12 tahun Harus nyambung Harus nyambung semua Nah itulah yang dibilang RPJMD Artinya rencana Pembangunan Jangka menengah RPJMN Jangka panjang Itu semua tercatat Itu semua tercatat Di badan Perencanaan nasional Atau BAPEDA daerah Jadi besok kita BAPEDA saya tanya Apa Rencana program Dia presentasi Ini Pak Ini Pak Oke ini target Berapa persen Yang mau dicapai Sekian Sekian Titik awalnya Dimana Oke Apa kendalanya Lahan Pak Oke solusinya Bagaimana Seperti Bukan simple Iya Cuman harus Sosialisasi Jadi kita Maaf deh Jangan ngebayang Jadi pimpinan daerah itu Mau dilayani Enggak Kita mesti ngelayani Nah kalau Pekarang ngelayani Ini sidul nomor satu Siap lah tuh ya Iya siap Gue tiap hari Sabtu minggu Jualan nasi uduk Gue ngelayanin tamu Oh gitu ya Di warung sidul Oh liat gue orang kaget Abang gila Maaf Dia bilang terkenal Sutradara Bintang film Gubernur Tetep aja gue Angkatin nasi goreng Gitu ya Ya udah begitu Habit kita emang begitu Kita bikin-bikin Malah interaksinya Lebih cair Malah lebih cair Sekarang ini malah Makin banyak tamu gue Bukan apa yang ngedukung Pak pokoknya kita duka Lo jangan kampanye Gak boleh Bang tapi yang kira-kira Populis lah gitu Bisa langsung nyentuh Ke akar rumput Tingkat RTRW gitu Misalnya Ada gak itu yang udah Bang siapin Oke kemarin Mas Pram Nah ini Ini smart Ini smart Seorang Pramono Anum Mas Pramono Bang Ini tidak semua Di Jakarta ini RTRW-nya ada CCTV Perlu gak bang Loh Jakarta ini smart city Oh ternyata smart city ini Hanya di main main street CCTV di jalan raya Oke Kalau laporan itu kan Laporan polisi kan live Kadang-kadang TV Hari ini macet Sini-sini Kampungnya gak ada Ini kita mau sini Wah Bener banget Ini mending Mengurangi keselamatan Mengurangi keamanan Meningkatkan Apa namanya Aware Aware masyarakat Di daerah itu Saya setuju Karena yang namanya Smart city itu Harusnya bukan Hanya di sentral Tapi harus ada Dari pinggir ke tengah Itu konsepnya gimana tuh Bang Oh ya Pak Pemasangan ya CCTV Sampai di tingkat Sampai di tingkat RT Terkoneksinya Tuh Itu kan sistem semua Tentu nanti per wilayah kan Tentu harus ada Ada sentral Ya maaf Jakarta ini kan terbagi Dari 6 wilayah 5 di Wali Apa namanya Di kota Madia Satu di Pulau Seribu Tentu nanti Wilayah selatan Harus ada Ada sentralnya Karena gak mungkin Wilayah selatan bisa Meng-cover timur Untuk apa Jadi semuanya begitu Nanti kita rapat Iya rapat Koordinasi Oke selatan Bagaimana situasi Keamanan segala macem Mereka lipat semua Itu sudah Harus dilakukan Apa yang sanggup Sanggup Kedua Dia ngomong Mas Inilah Yang pramono anung Apa lagi nih Ternyata Insentif RT RW DKI ini Kalau menurut saya Kurang Kenapa mas Kurang Sebulan RT itu Insentif Sebulan Cuman 2 juta RW 2,5 juta Pantesnya Pantesnya 100% Kita naikin Dua kali lipat RT 4 juta RW 5 juta Saya bilang Benar juga mas Kita gak paham Selama ini RT RT itu rukun tetangga Emang NTPK yang diurus Cuman sedikit Banyak Kepalanya banyak Ini di komplek ini RT nya ada berapa Kira-kira mungkin 8 Artinya 1 blok Ada RT Yang diuruskan bukan Kiri kanan doang Depan belakangnya Segala macem 1 RT berapa KHK Benar juga mas Rw Rw itu Rukun warga Lebih luas lagi Masa Allah Giniari Bahasanya Setuju gak Setuju Dihitung lah Sebulan paling Ya kalau Dinaikin Dinaikin Menjadi 100% Cuman 135 M Naiknya masih nutup Bukan nutup lagi Amal masih 85T Bisa Hasil ini apa Yang kita Wah Yang namanya Sosial itu Lebih mahal Daripada Ekonomi Ekonomi kita penting Tapi kalau kampung rusuh Maling banyak Bullying Segala macem Anak-anak kita Gak aman Kalau main Sekarang kita Lihat lah Setiap blok Di komplek Pasti ada CCTV Tapi itu kan Sendiri-sendiri Gak ada controlling Nah artinya Dengan sistem ini Pasti akan merekrut Dalam tanda kutip Walaupun ini Elektronik Tapi pasti Ada operator Pasti merekrut Anak-anak untuk bekerja Pasti Sama tawuran kali ya Bang Artinya itu kan Yang harus kita Kita pantau juga Kita lihat lah Tawuran kita maaf Di berapa wilayah Daerah Basura Itu ribut di jalan Terus setiap weekend Bang ada aja tuh Nah udah kayak Habit gitu Itu kalau menurut aku Makanya saya bilang Pak Gop Ijin Kalau saya Saya ingin sekali Bikin balai rakyat Apa itu mas Mas Jakarta dulu Yang saya tahu Setiap kecamatan itu Ada balai rakyat Itulah tempat Anak-anak kita Berkreasi Dia berlatih olahraga Dia berkesenian Disitu ada PKK Disitu ada workshop Disitu ada Sekarang itu Balai rakyat Udah gak ada Positif jadi kegiatan Sangat positif Ngeri bu Ngasagolo Bener Bener Itu yang mengerikan kan Karena apa Ya menurut saya Gak ada tempat Berekspresif Dia gak bisa Menyalurkan hobinya Dia gak bisa Maaf Kita masih punya Lapangan bola Tapi kan lapangan bola Di tempat-tempat Tapi mana mungkin Kita bikin Misalnya di setiap Kecamatan Atau ada lapangan bola Maaf Kabupaten Tangerang Setiap kecamatan Ada stadion mini Karena lahan Karena lahan masih ada Kita kan gak punya Nah ini kan harus Ada solusi Gimana nih Anak-anak punya kreasi Untuk alhamdulillah Ada futsal Tapi futsal itu kan Bukan seperti bola Yang ini Tapi minimal Ada penyaluran Nah Kemarin saya ngobrol Gimana Anak-anak bola Iya bang Ya maaf Maaf Bukan sombong Saya dulu punya SSB sidul Ya pada dulu tuh ya SSB sidul Bahkan kita nyewa Lapangan kuningan SSB sidul Walaupun 2 tahun Hidup ngap-ngapan Ya maaf Bukan apa SSB itu Jangan kita berpikir Untung Walaupun iuran Gak nutup Gak nutup Banyaknya Walaupun lapangan Makanya kemarin Ada yang bilang Bang Jis digratis Wah lu jangan-janji bohong Ma orang deh Gak mungkin lah Jis digratis Udah lah Kampanye yang bener-bener Aja lah Yang konkret lah ya Konkret-konkret aja Nah artinya apa SSB ada Tapi kompetisi Gak ada Bagaimana nih Dari 10 ke 12 12 ke 14 14 ke 16 16 Kemudian bagaimana Dia bisa masuk ke Kelas atas Kalau gak ada kompetisi Gak bisa Ini ada suratin Mesti gilang lagi Dulu ada Pilihan suratin tuh Dulu ada Sekarang kan Maaf ada Tapi saya gak mau Nyebut produk Tapi kan maaf Ada perusahaan Susu bikin Kompetisi Tapi bukan menjadi Kalender Kegiatan Kegiatan Jaman dulu Kalender kegiatan Termasuk Ya minta maaf Saya pernah disuratin DKI Waktu saya main Jaman kecil Saya kan dulu Di SSB-nya Di ini MBFA Di Alpahan Banteng Latihan tuh Bang Termasuk pelatihnya Iswadi Idris Bukas main timnas tuh ya Iswadi Idris Iswadi Idris Angkatan saya dulu Wah Yuta Noto Budita Noto Coba kalau ketemu Tanya sama dia Umur berapa tuh Bang Surat Wah 11 deh Belasan lah ya Sebetulnya Dik Dulu saya tuh Cita-cita Saya main bola Bukan jadi bintang film Bintang film tuh Gak kebayang Karena bapak juga Ngelarang anaknya Jadi artis Karena tahun 60 Tahun 70 Film gak ada Yang namanya seniman Main-main tanggung Semua Kenapa main tanggung Dulu latihan Tiap tahun Main setahun sekali Makanya kita yang namanya Makan sepiring belima Tiap hari gitu Jaman itu Jaman kecil Serius Udah kayak anak kucing Kita kalau makan Makanya sampai Saya selalu gak pernah lupa Itu ada yang namanya Roti gambang Tau gak roti gambang Roti gambang Segede-gede gini nih Coklat Warnanya coklat Belah-belah Bukan belah-belah Ini abis seminggu Kita potek Makan Taruh di lemari Besok luar Potek Makan Gak sanggup belinya Jadi artinya Itulah zaman kecil Mungkin itu Nuansa lama Apa gak bisa diterapkan Sekarang Loh buktinya Gue berhasil Dari produk itu Iya Kenapa tidak Apa salah Kalau kita bikin Balai rakyat Enggak Anak-anak bisa kreasi Di situ Yang hobi-hobi Kelahir Semua bisa Api yang silat Maaf Posyandu Bisa juga Di situ Bisa silat Bisa karete Bisa yudo Bisa Foli Bisa basket Bisa Sebuah bisa Tinggal ngatur jadwal Perkelurahan Perkelurahan Kalau bisa Perkelurahan Kalau memang Kita bikin Perkecamatan Kita lihat Lahan juga Tapi itu Wajib Hukumnya Wajib Saya Oke Oke bang Tapi dengan Pemaparan Segala program Kalau bisa Dilihat kan Lawan bang Dulu kan Bukan sembarangan Terutama yang Di 15 partai Nah itu yang seru Iya kan Kan panasnya Di situ Pasti kan Sedangkan Bang Dulu Bang Pram Ini kan Satu partai Nah gimana tuh bang Melihat Lawan yang Dengan Koalisi Jumbo Ini tanggal berapa Enggak Gue cuman Mau buktiin Gue gak tau Gue kok yakin Menang Iya Wallah Gue gak tau Punya perasaan Kok menang Artinya bukan Menang Jumawa Masyarakat DKI Kayaknya gak sih Kesempatan kita Untuk Apa ya Meletakkan Batu pertama Di JKJ Gitu ya Apa itu Yang membuat Bang Dulu Hakul yakin Lah gitu Ya memang Orang bilang Kalau politik Begitu Kalau bisa makan Lo makan Gue gak bisa Begitu Maksudnya gimana Lo makan Gini Sebelum itu Ya Ini kan Warung Ini kan Kadang-kadang Tamu juga Kita gak tau Dateng lah Komunitas Keluarga Ya mungkin Orang Jakarta Singkatnya Begini Dol Lo kasih tau Dia Kita ini Bukan pakaian kotor Yang disuruh Masukin ke Kota kosong Kita lawan Kita ini Ada harga diri Oh gitu Wah Begitu Ya udah deh Kita gak usah Panasin Kayak begitu Artinya apa Kita gak bisa Diseperti gitu Ini kan jujur Nikita ini kan Hasil MK Kemarin Iya setelah Ada putusan MK Kalau gak ada putusan MK Kita juga gak tau Bagaimana Selesai Artinya Jakarta juga Gak tau bakal gimana Ya ketemunya cuma Itu independen kan Artinya begitu Itu yang membuat Waduh deh Gue bisa mundur Kan gue Istilahnya gue bisa mundur Dari DPR Kan gue harus punya keyakinan Oh iya Itu udah tinggal Ibaratnya dilantikan Insya Allah sehat Makanya pertama Gue minta izin Gimana gue maju Bismillah Ini kalau gue maju Gue mundur DPR Yaudah Kalau memang itu jawabannya Maju Yakin Bismillah Gue gak berani Kita kabur Gue yakin Tapi ada keyakinan Ada loh Kalau kagak ngapain gue maju Gue ngitung Ya walaupun sono berat ya 15 Gak apa-apa Kita 14 Dia 86 Ini David gue liat Ya kan ada sejarahnya Film jaman dulu Jaman Herkulet David lawan Goliath Yang menang siapa ya Goliath yang menang Seru Kalau kita menang asik Kalau kita kalah Mabiasa Geger Goger gitu loh Geger Kalau menang geger nih ya Geger Ya bayangin Dia dalam tanda kutip Enggak Karena begini Kalau pilkada Gup Partai itu Hanya Kedaraan Partai hanya Kedaraan Pilihan itu masyarakat Oke Yakin Saya Yakin saya Walaupun mungkin Ma'at Partai dia lebih banyak Kembali kita Tapi pasti dia Lihat sosok Pasti Sosok ya Tapi kan emang Mas Pram ini Gak pernah muncul Sebelumnya Benar makanya gue yakinin Inilah orang yang benar Kalau buat Gubernain Jakarta Ya berarti Bang Dulu saat Ketemu itu Harus Gencar kan Waktu saya ketemu Saya ketemu dia Tapi dia bilang Mas mucinya Bang Dulu yang jadi gubernur Saya jadi wakil Mana mungkin Anda lebih pandai dari saya Anda lebih tahu Tentang ke pemerintahan dari saya Enggak Saya bantu mas Ayo Enggak ada masalah Pak saya Apa sih jabatan Cuma buat predikat aja Jam kerjanya sama Upacari kita gantian Ngapain Beda aja Beda aja Beda aja Bagi doang Ibaratnya Kalau popularitas Bukan hanya Jakarta Mungkin sampai Mas Pram Paham Makanya dibilang Bang Aku duduk di meja Kamu ingat Ya udah begitu Itu begitu Saya konsep Cuma Kamu eksekutasi Oke Nah ini Kalau mesinnya PDIP Gimana nih Dukungan-dukungan lah Udah siap Kalau partai Maaf Dalam tanda kutip Udah siap Yang lebih siap Ini masyarakat Sebetulnya Oke Ini tiap hari Kita terima kunjungan Membuat kita senang juga Oh Ternyata banyak yang mau Bantu ini Maaf Potong royong Udah jalan nih Jalan Kita sampai sekarang nih Belum ada APK belum ada Kaut belum ada Sepanduk lagi dicetak Tapi mungkin Kalau didikin Nanti pulang Di jalanan Udah ada Itu bukan kita Relawan semua Oh Suanduk Pramono Rano Singkatannya sih Bang Udah ada belum Jakarta Menyala Itu tagline Taklinenya tuh Jakarta Menyala Kalau singkatannya Kalau Sono kan Nggak Kita nggak pakai singkatan Mas Pram Bang Dul Oh udah gitu aja Udah gitu aja Ngapain singkat-singkat Capek bener Tampilan Tampilan udah biasa aja Ya Tentu Aku pakai Betawi Mas Pram juga Dengan Betawi Tapi saya kelas bawah Dia kelas atas Dia pakai demang Saya pakai yang biasa Itu aja Bang Dul kan Mungkin lebih masuk Untuk kakak rumput Pasti Bang Dul Pasti dengan gaya Pembawaannya seperti ini Ya begini aja Kita mau ngapain Ngapain mau dibawa-bawa Emang begini Bang itu Kalau Pak Anies gimana Pak Anies Kemarin nyebut Ketua Kenapa Bang Dul bilang Ketua Tim Ses nih Pak Anies Bukan Pengen ya Saya nggak nyebut Bang gimana Ketemu Bang Anies Gue bilang Waduh nih Kalau Bang Anies Bantu kita asik nih Ya kan begitu Ya apa ya Kita juga tau lah Bang Anies juga Kan orang Ya bahasanya apa Ya kita menghargai beliau lah Yang kita perlu itu Pemikiran beliau Maaf Beribu maaf Kan udah kenyataan Bang Anies nggak ngikut Sayang kan idenya Silahkan dia mau kasih idenya Masih apa Kita terima ide itu Tapi nggak diwajipin Bukan Ketua Tim Ses Bukan Bang Dul Enggak Tidak Kalau bergabung dalam tim Bang Dul Tentu Oke gitu Saya mungkin secara personal saja Tapi mungkin aja Tiba-tiba besok Dendang Dul Gue siap jadi ketua tim Waduh Jinkrak juga kita Meldak tuh Udah langsung Udah Ya bahasanya katanya Kita minimal Agak senyum Napas Agak panjangan Begitu kan Ya kita sadar nih 86-14 8-14 Gue seru nih Iya Karena kan Bang Anies Tuh kan Saya suruhnya juga Paling atas Itu realita Iya selain pemikiran Idenya kan Dia sosoknya itu juga Mungkin masa pendukungnya Bener Itu realita yang Gak bisa dipungkiri Gitu ya Makanya kemarin Maaf Maaf nih Gue buka sama lo nih Siap Kalau kemarin Gue suruh pilih Antara Bang Anies Mahok Jujur Gue pilih Bang Anies Jujur Ya gue udah ketemu Udah ngobrol Mahok Ketemu Tapi ngobrol Ngobrol Karena gue tau Karakternya beda Beda tipe Beda tipe Jujur Gue bilang Makanya kenapa Ape 2 jam Kita ngobrol Kalau gak cocok Ngapain kita ngobrol Lama-lama Anggulan ngongopi dulu Tapi mungkin 2 jam tuh Main senggol juga Ini benernya gimana Jadi gak gitu Kalau Bang Anies 2 jam Ape gak tau Mau ngomongin HP lagi Dia main HP Gue main HP Oh gak Udah kagok Ngobrol 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 Ya kebetulan Terus ada Mas Ahmad Basara kan Selama ini kan DPP memang Menugaskan Mas Basara Untuk menjalin Komunikasi politik Dengan Bang Anies Jadi pada waktu Mas Basara belum ada Ngobrol sama saya Jadi sama-sama Ini jadi gak nih kita Gitu kali Gimana bang Ya gue bilang Kalau kita emang perintah Saya sih siap Gak ada masalah Ngeri itu Gue cinere Deket Iya beda gang Artinya aku Sama Bang Anies Begitu Gak apa ya Saya hormat Respek lah Beliau kan juga Lebih Gak tau Lebih tua Gue kayaknya sama dia kan Gue 63 Dia gak tau Mungkin 60an Bang Kalau untuk dukungan Ya mungkin kalangan Seniman Ya kan Artis Atau segala macem Mungkin Bang Dul Banyak lah Disitu relasinya kan Nah sejauh ini Gimana Bang Saya gak berani dikler Tapi insyaallah Insyaallah Maaf Dalam skup kecil Keluarga Sidul Pasti mendukung saya Saya udah Mencoba menghubungi mereka Semualah Mandra Baudi Cornelia Agata Kalau syuting Taruh adek-adek saya Kemudian ada tonah Ada munaruh Segala macem Prinsipnya mereka gak dukung Prinsip gak dukung Walaupun mereka nanya Terus Sidul Bagaimana Bang Ya kan kita rencana Maksudnya Dengan begini kan pasti Bagaimana nih Apakah mundur Apakah ditunda Apakah bagaimana Itu kan harus Tapi prinsip mereka Semua setuju Karena dia tau Mimpi Babe ada disini Gitu lah Saya gak mau masuk Dalam romantisme itu ya Tapi kan mereka ini Berjalan sama dengan saya Dari mulai tahun 92 Sidul itu Sampai Babe Gak 95 meninggal Mereka paham Dimana Karena Babe itu Kalau ngobrol Di depan kita juga Harapan dia Impian dia Segala macem Mau dia bagaimana Segala macem Nah jadi singkat kata Kalau Keluarga yang kecil Keluarga Sidul Insyaallah Mereka mendukung Mereka mendoakan Kebetulan Saya juga Ada komunitas Misalnya Komunitas senior Disini ada Bang Deddy Miswar Ada Roy Martin Ada Cok Simbara Pokoknya yang tua-tua Hari Kapri Ada Yati Oktavia Ada segala macem Yesi Gusman Insyaallah Mereka ngedukung juga Yati Oktavia termasuk Iya ngedukung juga Cuman ini memang Dalam tanda kutip Diklir ntar aja Kalau udah penetapan Gitu kan Tapi Insyaallah Saya bukan Ada Lira Osmani Segala macem Bang Ilham Bintang Ya arti pasti Mereka punya kebanggaan Temen Atau ya Sesama seniman Bisa masuk Di dalam ini Begitu juga Seniman budayawan Saya minta maaf Memang belum ketemu Tapi Sebagian seniman budayawan Yang Memang dulu Berkecimpung Di Taman Ismail Marzuki Mereka berharap Ya tentu Kalau mereka berharap Pasti kepada saya Karena saya dekat Dengan itu Saya minta maaf Bukan berarti Tidak berharap Dengan yang lain Tapi kalau bicara budaya Ya udah pasti ke saya Gak mungkin Ke tempat yang lain Misalnya DNA-nya sama DNA-nya sama Nah artinya Semua itu baru bisa Saya tunjuk Nanti setelah penetapan Baru kita deklarasi Karena kan Kalau kayak komen Bang Mandra Tim Jena Tim Sara Diajak dong Kapanya Kayak komen juga begitu Ya itu kan Karena jiu Korsa budaya Kita terpanggil Walaupun maaf Komen kan Wilayah dimana Kan dia DPD Jawa Barat Tapi ya kalau Dia gak ngedukung kita Kualat dia Bisa pindah Dari rumahnya Gitu ya Oke Bang Ini sebagai penutup Ya kan Bang Dul juga Udah berziarah Kemarin Kemakam Babih Pada saat KPU juga Mengucap Mengingat Mungkin Bisa sedikit Memang saat itu Apa sih Bang Ada suasana kebatinannya Sampai sekarang Masih Teringat Sebetulnya Tanggal 30 September Itu hari ulang tahun Almarhum Ibu saya Agustus Ini bulan Agustus Arti tanggal 30 kemarin Itu Keluarga saya Harusnya ziarah Kemakam Ibu Karena ibu ulang tahun Cuman saya gak bisa Waktu itu Makanya adik-adik Keluarga ke sana Keluarga besar saya Itu banyak Dimakamkan di Karet Bifak Jadi ibu saya Di Tanah Kusir Kakek saya Ngkong saya Nenek saya Itu dimakam di Bifak Karet Bifak Saya gak mengatakan Saya yang mengurus Tapi artinya itu Menjadi bagian Tahun-tahun Nah Ibu ulang tahun Saya ziarah Saya juga harus ziarah Kemakam Leluhur saya Disitu ada babih Disitu ada maknya Apa salahnya Kalau saya mampir Bahkan saya mampir Ke makam Muhammad Usmi Tamrin Apa salahnya Saya ziarah Jadi gak dalam kontek Maaf News No 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 Kebetulan teman-teman Gimana bang Eh gue mau ziarah Mau ikut gak Ayo gue mau ikut Ada Apa ya Tapi memang Ternyata menjadi Kayak kebetulan Gitu kan Makanya gue bilang Gak ada di dunia Ini daun jatuh aja Allah yang ngatuh Apa lagi kita Ini sangat ini aja Maaf kebetulan Makam Ngkong Yang ada di Bifak Baru aneh suruh Benerin Rumput Ini kan kemarau Panjang Segala macem Nah kita mau lihat Sekalian Jadi ya mampir Ke babih Mampir ke maknya Ya karena ada disitu Itu aja sebetulnya Ya jujur Saya kalau bicara Soal babih Ini memang agak Melangkolis Mungkin saja Hanya perasaan saya Saya merasa dekat Saya minta maaf Mungkin-mungkin perasaan saya Saya merasa dekat Itu dengan Al-Mahrum Benyamin ini Saya kenal Benyamin Sejak saya kecil Walaupun gak akrab Karena dia dulu Temen Al-Mahrum Bapak Tapi saya kenal beliau Jaman dia Maaf saya waktu Masih di Kemayoran Apalagi saya kecil Film-film 72 Saya main sama dia Dulu filmnya Sidrul Anak Betawi Iya Kemudian Main lagi sama dia Film Siranu Ada beberapa film Yang saya main Nah semakin akrab Itu Nah inilah lokasi Sidrul Ini halaman belakang Rumah Sidrul Kamar mandi mandrak Ini di belakang Tembok rumah ini Nah Itulah di samping Penyamin itu Dalam Sidrul itu Bukan hanya bermain Dia itu seorang Konseptor skenario Sebetulnya Ntar lu bikin gini Dulu Bikin gini Bikin gini Dulu Nah kita ngerangkailah Makanya kita maaf Sidrul lulus Jadi insinyur Gak ada dari skenario Tukang insinyur Itu ucapan dia Oh gitu Ya kita di arena Karena kita pikir komedi kan Iya Dan dia pasti akan cari tuh Dia cari Kalau dia tuh orang yang mencari Apa ya Idiom-idiom gitu tuh Anak gue jadi tukang insinyur Misalkan gitu Menjingkak jingkrak 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 Kayak orang gila Gondar mandi Kameramen gue di atas ini Sampai gak Cuman kalo dia Yang ketawa Kemudian ya Misalnya Kali-kali gue melihat Ini jadi gubernur Gak ada di skenario Oh Gak ada Ya kebetulan Saya ini kan Nulis skenario Berdua sama Sahabat saya Mas Hari Icahiono Dia juga hebat Dalam konsep Cuman artinya Tidak ada Dalam framing-framing itu Tapi selalu Diucapkan Dalam improvisasi dia Gitu kan Makanya kok Aduh ini jadi doa Gitu kan Makanya gak terlalu kecewa Pada waktu gue pilkada Banten kedua Maju gue kalah Karena Babe bilang sekali-kali lu jadi gubernur Sekali-kali Gue cuma jadi gubernur sekali doang Itu ya gue nyenengin hati aja gitu kan Nah jadi Semua dalam sidul itu Bukan hanya terlibat sebagai pemain Tapi dia memberikan ide Suti, Munarob, Sitona Bahkan maaf, maaf Bayangin di Aku nyutra dari sidul itu 3 orang buta huruf Pak Tile itu buta huruf Buro dia istrinya Pak Tile buta huruf Pak Bendot Dia lebih bisa ngomong Jawa daripada ngomong Indonesia Bahkan naskah Indonesia ku Diterjemahin dalam bahasa Jawa ke Romoing Pak Bendot Lu bisa ngebayangin gak ketemu Benyamin Yang improvisasinya ketat Waduh Basuki, ex serimulat Kalau di adegan berantem kedua Gue diemin sampai dia bilang ini kapan berdiri Biarin aja Nah jadi artinya sampai yang namanya dulu kita bikin bloopers 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 tuh yang salah-salah Banyak tuh cuplikannya Cuman maaf, kadang-kadang Mbak B itu Ngomong apa Bukan nyorok, ngomongnya kotor Ya kan betahui kan maaf Itu kan biasa kita kan Anjing suara lu cakep banget Kan begitu Biasa Tapi kan orang lain denger Waduh kok ngomongnya kasar Nah itu kita edit 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 tuh Artinya seperti itu Ya peka lah saya sebagai penulis Cuman saya selalu memberikan Silahkan Jujur skenario tuh cuman dia baca Abis itu lu ngomong silahkan Improve gitu ya Improve aja Cuman saya tangkep aja inti-intinya Nah itulah Hebatnya Rano Karno Mendirek sutradara hebat seperti Benyamin Ikonik udah itu Benyamin itu seorang seniman besar Serba Bisa Dia sutradara besar Pendulis skenario Pencipta lagu Musik segala macem Penyanyi Apalagi yang kurang sama dia Tapi dia kalau bicara tentang seni Dia adalah guru kita semua Sekali waktu Maudi Kusnaidi itu pertama kali syuting Sebagai jenap Langsung ketemu Benyamin Swipe Keringetnya kayak jagung Bang saya mesti Begimana Ngomong cuman Assalamualaikum Salam Akhirnya Benyamin yang ngituin dia Yang ngarahin Nah Benyamin itu orang Apa ya Ya kalau dunia film itu Sekarang-kadang istilah ada colong acting Benyamin gak Dia tau kemampuan itu Dia 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 Menyesuaikan dengan kemampuan orang itu Bukan orang itu harus menyesuaikan Oh dia yang adaptif malah ya Dia adaptif Orang sangat-sangat adaptif Sangat-sangat adaptif Oke siap Makasih nih Sama-sama Banggul ya Udah Udah panjang lebar Kita ngobrol santai Di program Bitoksmerdeka.com Semoga Amin Mudah-mudahan ada manfaatnya Amin Oke Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Um We're gonna Terima kasih telah menonton!